Eh, kok malah lu kore? Teman-teman, penasaran nggak maksudnya bar-bar itu gimana ini? Pasti penasaran ya, kita coba korek ya Maksudnya bar-bar itu gimana nih? Berangkali, ya khawatirnya nanti yang baru dateng, yang mau ke arah, yang mau kerja, bingung ini bar-bar gimana gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu saya di Akhir Explore Channel lagi Kali ini saya mau gerbek teman-teman, supir madrasah Indonesia Yang kita pengen kepo aja Lagipada ngapain, kalau lagi nunggu, jam-jam tunggu pulang sekolah begini ya Oke, bro, teman-teman semua, ikuti terus channel saya Kita lihat apa yang sedang mereka lakukan di sini Stay tuned di Akhir Explore Channel Ternyata, musim dingin begini bukan di dalam sekolah, nunggunya Ya, di bis semua Soalnya sudah di dalam bis jauh lebih hangat daripada di luar atau di gedung Ini ada Mas Troni di belakang, bersama Kang Toro Halo, dukung terus ya Oke Terima kasih Sekolahnya di depan Cuacanya dingin sekali, masih kisaran di 8 derajat celcius Jadi kalau di luar, tangan itu kayak megang es Agak-agak beku, agak-agak sakit Jadi, semua pada dibis tuh, dibis aja masih pakai kupluk Masih pakai jaket tebal Oke, siap Kita tanya nanti, satu-satu Nah, ini Kang Toro, asal Ciamis Dan ini, Kang Roni, Mas Roni, asal Magelang ya? Iya, iya Oh, Magelang, oke Kang Toro, kita tanya-tanya lah, Kang Toro Ini, udah berapa bulan nih sekarang nih, di sini? Kira nanyain anak Kangen anak ini kayaknya Baru 3 bulan Baru 3 bulan udah nanyain anaknya Masih lama pulang ya 21 bulan lagi 21 bulan lagi 2 tahun ya 3 bulan Iya, ini memang cuacanya lagi dingin banget tuh Gak jauh-jauh, pilak biasanya Udah berapa lama di sekolah? Paling 2 bulan ya? Udah pengen sekolah 2 bulanan ya Kurang lebih Pak, anak sekolahnya? Kecil-kecil? SD? SMP? Alia Alia, laki-laki? Oh, Alia, laki-laki gede ya Laki-laki Oh, laki-laki Gimana? Ada perbedaan gak? Laki-laki anak sekolah SMA di sini Sama di Indonesia? Ya, perbedaannya sangat beda sih dengan di Indonesia Kalau di sini Terserang aja Memang karakternya Barbara Barbar Anak muda Orang tuanya juga barbar Apalagi anak muda Kita harus bisa menyesuaikan Benar, benar Saya bisa menyesuaikan Kita menyesuaikan mereka juga Kita, terus kita juga harus memahami akan Budaya dan kebiasaan mereka Teman-teman, penasaran gak? Maksudnya Barbara itu gimana ini? Pasti penasaran ya Kita coba korek ya Maksudnya gak? Barbara itu gimana ini? Berangkali, ya khawatirnya Nanti yang baru datang Yang mau ke Aram, Saudi, mau kerja Bingung ini Barbara gimana gitu Iya, Barbara itu Istilahnya mungkin kalau di kita itu Ada etika lah Sama orang tua Atau Kalau di sini kan Ya karena memang Loh Bukan gak beradab atau gak beretika Cuma Ya di sini Lebih Kayak Karakter Barbara selanjutnya mungkin Kalau di Indonesia kan Cara berlalu lintas Atau Apapun Ya, betul Pasti Ada etika dan estetika Mungkin Dari segi etika dan estetika itu Bisa menjelaskan lah Betul Saya gak enak juga bilang Barbar Kalau Pengertian Barbar itu kan ada yang Barbar bodoh Tapi gak bodoh Iya, gak bodoh Tapi memang Betul teman-teman Jadi kalau Saya bilang sih Di Saudi Cocoknya orang Saudi Jadi supir ambulan Betul gak? Oh iya betul Betul Gunting 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 Tanpa sed Gak ada sed Cocoknya disini Jadi tukang pangkas Satu Main gunting Main gunting Tapi memang Disini memang karena Apa Adat kebiasaan disini Memang begitu ya Kita harus menyesuaikan Harus hati-hati juga Betul Ya Mungkin kalau disana Di kita Di Indonesia Ya hal-hal seperti itu Bisa menjadi penyebab Pertengkaran Kalau disini ya Memang begitu semuanya Jadi kita harus menyesuaikan Jadi Orang-orang yang Atau teman-teman yang Nanti mau Berangkat Disini Terutama jadi driver Ya harus hati-hati ya Harus hati-hati Harus ada penyesuaian Assalamualaikum Assalamualaikum Tutup deh Tutup deh Ini mantan Mantan supir bis Indonesia Tapi buat pemirsa Mungkin Kalau Misalkan Mudah-mudahan lah Suatu saat Nanti kesini Ke Saudi Jangan terlalu Dipikirin Jangan terlalu Dimasukin hati Jadi dalam artian Memang Disini Seperti itulah Dalam artian Barbar itu Kalau kita mungkin Nggak Nggak Ngelayanin dia Nggak masalah sih Kebanyakan yang di jalan itu Yang pada rame itu Memang dua-duanya Pada sama-sama Ya karakternya gitu Tapi disini Nggak sampai main tangan Walaupun kayak yang Marah-marah banget Alhamdulillah disini Nggak ada kekerasan Catatan saya sih Selama disini Nggak ada preman Maupun preman kampung Preman pasar Preman apapun Nggak ada Disini ya Itu Jadi aman Disini Bebas kita dari Pungli Apalagi Maaf ya Bukan mengertikan Di kita banyak Pungli Tapi dalam artian Kan di kita itu Kadang-kadang Mau beli apapun Cari selisih Kadang-kadang Habis Uang kita Pakai parkir Bukan mengertikan Saya keberatan Dengan parkir Tapi disini Memang Alhamdulillah Apalagi Fasilitas umum Banyak yang Pre Gratis Alhamdulillah Disini Jadi kalau disini Bukan saja No parking fee Tapi memang No parking Orang yang tidak ada Petugas parkir Disini Dimana-mana Kita bakalan Menemukan Tugas parkir Previsi yang tidak ada Disini Ya itu salah satu Positif Negatif Ya perbedaan budaya Disini ya Jadi Buat Apa Kita jangan sampai kaget Disini Penyesuaian Semuanya Ini pun untuk bis Bis pun tidak ada Yang namanya Konektur disini Mau bis sekolah Mau bis yang Antar kota Dalam kota pun sama Disini tidak ada Konekturnya Begitu Tapi enaknya Kalau kompes Disban Kalau Apa Rusak mobilnya Ya kita Calling mekanik Tidak Bongkar sendiri Kalau di kita Mungkin latihannya Bongkar ban dulu Baru Loles jadi supir Betul Kalau disini Kita nyupir Ya nyupir Betul ya Tanggung jawab Masing-masing Mungkin Kalau misalkan Ada kerebel di jalan Ada mekanik Tinggal fotoin Dan Share location Dan share location Jadi Bisa ditangani hari itu Kita tungguin Setiap ditangani Ditinggal Mobilnya Jadi mobilnya disini Aman Kalau pun ditinggal Dimana-mana Bukan ada yang metang Atik ya Ya relatif aman lah Jadi itu Kebiasaan Kebiasaan disini Ya Boleh dibilang Ini budaya disini Plus minus Ada yang Baik Ada yang mungkin Kurang baik ya Mungkin di semua negara Juga sama sih Seperti itu Dan memang Kalau dimasukin hati Tadi kata Si Kang Tono Ya mungkin Agak nyelekit juga ya Kita Biasa dipanggil Anak-anak SMP SMA Kalau di Indonesia Dipanggil Mas Abang Akang Disini Panggil nama semua Tapi dengan dipanggil nama Mereka Nganggap kita keluarga Jadi nganggap kita akrab Betul Memang kalau disini Ada itu ya Seperti itu Jadi justru kita seneng Gitu Kalau di Indonesia Saya biasa Apalagi dengan Di situasi pekerjaan saya Gitu Biasa dipanggil Bapak Nah begitu Tapi Kayaknya lebih enak disini Gitu Walaupun sama anak SMA Dipanggil nama Atau dipanggil Saudi Saudi Yang merasa Kita di Apa Bukan dihargai Kita merasa Di Istilahnya Dianggap keluarga Ya disini Kalaupun dengan panggilan itu Biasanya Ya Saudi Ya Muhammad Ya Habibi Ya Bukitulah Panggilan-panggilan Disini ya Tapi Ya kalau kita Udah biasa disana Merasa dituakan Biasanya oleh SMA Yang muda Emang disini Tidak ada panggilan Untuk itu Kecuali mungkin Untuk keluarga ya Biasanya Kalau ke Bapak Bapak-Bapak Umi Tapi kalau disini Ya untuk Sesama yang lain Biasanya panggil nama Ya Begitu Kurang lebih Jadi kendalanya Biasanya Kalau di sekolah Balik lagi ke sekolah nih Ada kendala Ya kendala Ya kendala pasti ada Tapi kita harus bisa Menyesuaikan Dalam artian memang Seiring berjalannya waktu Nanti juga Pasti ketemulah Pasti ada kendala Jangan kan di negeri orang gitu Di negeri sendiri juga Dalam artian Pekerjaan Pasti kita perlu waktu Untuk penyesuaian itu Betul Dan satu lagi Yang mencolok disini Sekolahan itu Putra sama putri Terpisah ya Yang kedua Kita sebagai bis jemputan Jemputan sekolah Itu kita gak seperti di Indonesia Kalau ada jemputan Sekolah maupun karyawan Biasanya di halte-halte Atau titik-titik poinnya Sudah ditentukan Kalau disini Langsung Door to door Depan pintu Jadi depan pintu rumahnya Kita harus apa satu-satu Rumah Anak-anak disini Harus apa satu-satu Mungkin kalau yang Kelasnya Udah SMP SMA Gak terlalu pusing ya Mereka hafal Kalau anak-anak kecil Anak-anak kecil Yang SD Bingung Anak-anak di depan rumah Dia juga sendiri Kita tanyain Masih Bingung dia Apalagi kita Yang bukan Punya rumah kita Dia juga Yang punya rumahnya Bingung Tapi kita maklumi Karena Dia kan masih anak kecil Betul Karena teman-teman Boleh dilihat nih Salah satu Kendala Kita agak susah Ngapalin rumah-rumah Di Saudi itu Karena relatif sama Mirip ya Jangankan rumah Rumah Setiap pemukiman juga Mirip-mirip Betul Jalan Terus lapangan Seperti ini Ini hampir Di setiap rumah Pemukiman itu Sama semua Fasilitasnya sama Bentuk rumahnya sama Ukuran rumahnya juga Relatif sama semua Jadi kalau di Indonesia Kita gampang sekali Nyari Apa namanya Patokannya Ada gapura Gado Terus rumahnya Si B Ada pohon asem Ada apa Kita gampang Kalau disini Emang agak susah Saya pun sama Ini Sudah beberapa bulan itu Apalagi kalau Kita jemput itu Pagi-pagi buta ya Jam 5 Rumah Kadang-kadang Ngapalinnya susah Jadi yang harus kita pakai itu Piling dan penciuman Dari segi Warna rumah Sama Sama Dari segi Desain sama Karena ini kan Kerajaan Jadi Segala sesuatu Memang Diurus dengan Kerajaan Betul Digeres juga Kayanya itu Ada pemukiman Mungkin Disana Udah lama Terus sekarang Dipugar Jadi Disini itu Mungkin Segala sesuatunya Diatur Raja Dan satu lagi Kita bawa bis Karena jemputnya Door-to-door Kadang-kadang Tantangannya adalah Mobil-mobil parkir Betul Kalau disini Enggak ada Gerasi kayak di Indo Ada juga mungkin Yang Satu dua Dari seratus itu Cuma satu dua Kebanyakan Yang punya mobilnya Tiga Ataupun empat Diparkir Di Halaman Halaman Depan Rumah Atau Di pinggir Jalan Makan Bahan 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 Nah Kita lihat lagi Nih Kalau disini Luas Alhamdulillah Kebetulan Ini bagus Jalannya Gede Ada Di tempat Saya Itu Jalannya Agak Kecil Dari Sini Jadi Cukup Untuk Satu Bis Jalan Kadang Enggak Cukup Dan Bisa Dilihat Parkirnya Jadi Bukan Paralel Ya Jadi Parkirnya Seperti Itu Memanjang Ke Jalan Jadi Cukup Ngambil Lahan Dan Ini Baru Sebelah Kalau ada Pemukiman Itu Kanan Kiri Semuanya Seperti Itu Ini Tantangan Bahwa Abis Masuk Pemukiman Padat Penduduk Kanan Kiri Mobilnya Parkirnya Seperti Ini Ini Tantangan Lagi Kalau Yang Mas Dua Dua Pada Kedinginan Di Belakang Pada Mojok Pake Pakaian Tebal Semua Ini Mas Musim Dingin Gak Tau Katanya Sekitar Bulan Maret Jadi Masih Lama Mungkin Jelang Puasa Kita Masih Dingin Dingin Gini Katanya Sampai 5 Derajat Celsius Mudah 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 Sembilan Juga Wah Kemarin Sampai Hujan Butiran Es Betul Kita Sempat Hujan Es Di Sini Sekitar Di Hari Jumat Kemarin Kalau Enggak Salah Cukup Lumayan Jadi Harus Wajib Di Baju Tebal Harus Punya Karena Setiap Tahun Siklus Panas Disini Kalau Dingin Dingin Banget Kalau Panas Panas Banget Itu Ini yang Pembedakan Di kita Yang beriklim Tropis Sama iklim Gurun Baik Teman Mungkin Segitu Dulu Vlog Hari Ini Saya Sama Kang Tono Jangan Jangan Lupa Untuk Yang Belum Subscribe Disubscribe Dulu Nyalakan Manceng Untuk Comment Share Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi